berarti jendengan sebelumnya terdata sebagai anggota parpol PSI tapi kan gak tau sama sekali saya yang gak pernah ikut parpol gitu oh merasa dirugan gak sih mbak kalau namanya tercatut merasa dirugan kan gak dapat apa-apa juga dapat ya itu waktu untuk itu mengurus persyaratan itu setiap waktu gitu selamat menikmati selamat menikmati ini jendengan lagi ngapain di kantor KP ini ini baru mengurus persyaratan untuk menjadi KPPS tapi ternyata kan ada itu disuruh bukali kalau ikut anggota partai politik apa enggak tapi kok disitu kita kok ada tulisannya menjadi anggota parpol untuk memakai solidaritas Indonesia berarti jendengan sebelumnya terdata sebagai anggota parpol PSI tapi kan gak tau sama sekali saya gak pernah ikut parpol gitu oh jadi menghambat proses jendengan untuk daftar KPPS ya iya tenaga harus ke KPPS kalau daftar KPPS memang bisa online oh tidak bisa sih kemarin kan itu ke beli desa dulu ke beli desa dulu untuk persyaratan-persyaratan yang ditentukan dari sini terkait tahapan pemiru ada proses-proses rekrutmen yang harus dilalui termasuk kami dulu waktu ikut seleksi di KPK terus ada seleksi KPPS sebelumnya juga ada tenaga teknis pendukung KPK ini yang terbaru adalah pendaftaran KPPS salah satu syaratnya adalah bebas dari gangguan parpol nah tapi kenyataan di lapangan banyak warga masyarakat yang disitu tercatat di dalam si pol salah satu partai politik terkait datang itu kita perbulan kita laporkan ke KPU RI lewat KPU Jawa Tengah kita ikuti lewat sistem untuk datang seluruh luar sudah di bulan yang jelas untuk bulan Desember saja kemarin hanya di bulan Desember sekitar 560-an orang yang tercatat di Sikom dan minta turat pernyataan setelah itu dengan berbagai alasan ada yang mau daftar KPPS ada yang mau daftar KPPS termasuk orang-orang pencari kerja yang begitu dipersyaratkan bebas dari gangguan parpol yang mintanya beli KPU termasuk PPK itu juga minta surat pernyataan dari sini juga ya PPK dulu waktu kita daftar ketika ada di sistem masuk ya kita minta beli KPU untuk membuat surat pernyataan kita buat surat pernyataannya disini mas yang untuk yang apa yang KPPS itu hanya sekedar surat pernyataan atau bagaimana nih mas kalau tercatat itu terkait yang tercatat di Sipol itu kan ada yang memang hanya tercatat biasa tercatat kalau di KPU yang bersangkutan satu sudah sampai disini itu kita sekalian plenifikasi kita juga lihat Sipolnya nanti kita akses Sipolnya yang bersangkutan ini apakah hanya terpatut atau tersebut di Sipolnya sebagai pengurus kalau sebagai pengurus ya mohon maaf karena yang bersangkutan masih menjadi pengurus di Sipolnya juga keluar pengurusnya dari tahun berapa sampai tahun berapa karena ketika kita mendaftar untuk penyelenggara pemilu itu kan 5 tahun harus sudah tidak terdaftar atau tercatat sebagai anggota partai politik berarti yang mencari surat-surat pernyataan ini berarti sampai kapan untuk KPPS sendiri mas sudah selesai ini yang kemarin sekitar satu hari yang lalu itu penutupan pengawas TPS teman-teman itu juga kan yang mau daftar KPPS ketika tercatat di Sipol minta buat surat pernyatannya di KPU berarti surat itu bisa dilakukan setelah pendaftaran ya penutupan pendaftar sebelum mendaftar sebelum mendaftar biasanya ketika yang bersangkutan teman-teman di lapangan itu itu kan mau mendaftar KPPS atau PTPS itu yang ketemu dengan TPS atau TAD desa disitu biasanya ngambil formulir ngambil formulir biasanya sama teman-teman TPS atau PKB itu mereka diminta untuk cek Sipol dulu sebelum mengambil formulir ketika cek Sipol nyantol-nyantol berarti nanti langsung diarahkan ke KPU untuk membuat berat pernyataan itu setelah penuhnya itu baru pendaftaran pemerikasan yang lain baru dilakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati